Sederalun, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Subulusalam, nomor urut 3, Asmauddin, Asmidar atau Hamas, mengaku menjadi korban fitnah atau black campaign atau kampanye hitam. Padahal menurut Asmauddin, pihaknya tidak pernah melakukan pembagian uang, apalagi mencetak amplop dengan kop yang beredar. Ini yang pecahan 100, ini yang pecahan 50. Ini dipestikan bukan dari Hamas, Pak? Bukan, karena kami jangankan uang palsunya, kami membuat amplop ini juga tidak pernah. Kami hanya memiliki kop Hamas. Tim pemenangan sahabat Hamas, Pak? Kami juga tidak ada sahabat Hamas. Kalau uang asli? Uang asli sampai kejadian juga tidak ada. Tapi operasional tim pemenangan Hamas sesuai aturan ada, kita berikan. Apa langkah Hamas, Pak? Langkah Hamas yang kita lakukan, karena ini bukan hanya mengganggu pelaksanaan pilkada, utamanya merusak nama baik pasangan Hamas nomor 3, tapi karena menyangkut uang palsu, ini mengganggu perekonomian nasional, juga tahapan pilkada. Mantan Kadis Perindakop Aceh ini mengaku sudah melaporkan kasus ini ke polisi maupun Pan Wasli.